Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Ada pun perbedaan hadiah dan suap Atau riswah Di antaranya lima sisi Yang pertama Dari sisi hukum Kalau suap itu diharamkan Kalau hadiah itu disyariatkan Kalau riswah itu dosa Konsekuensinya Kalau hadiah berpahala Yang kedua Kalau suap Itu ketika memberinya Ya tentu dengan syarat tertentu Dan syaratnya itu ya gak sesuai dengan syariat Apakah syarat itu secara langsung Atau syarat yang tidak secara langsung Nah itu kalau suap bersyarat Kalau hadiah ya tanpa syarat Hanya karena Ingin mempererat hubungan saja Atau sebagai Tanda Ungkapan Penghormatan Ya Yang ketiga Kalau suap itu biasanya diberikan untuk cari muka Untuk mempermudah Urusan Ya Itu maksudnya Tapi kalau hadiah Maksud tujuannya untuk Silaturahim Ya Mempererat hubungan kerabat Mempererat Kisah Apa Cinta Kasih Nah Kemudian yang keempat Kalau suap Itu pemberiannya biasanya dengan sembunyi-sembunyi Makanya dari bawah meja Biasanya gitu kan Istilahnya Sembunyi-sembunyi kalau suap Karena apa Karena ada saling tuntut-menuntut Iya Nanti memberi hadiah menuntut Mana saya udah kasih kok Belum kelar juga Itu suap Tapi kalau hadiah Itu Pemberiannya biasanya terang-terangan Gak usah ngumpet-ngumpet Gak usah sembunyi-sembunyi Iya Dan dibangun di atas dasar apa Kedermawanan Sedangkan suap dibangun di atas apa Berat hati biasanya Ngasihnya itu berat hati Kalau hadiah suka rela Nah Dan yang kelima Kalau suap Itu biasanya diberikannya Sebelum pekerjaan Dikerjakan Sedangkan hadiah Itu diberikannya kapan Kalau udah selesai pekerjaannya Ini hadiahnya Itu diantara lima perbedaan Antara hadiah dengan riswah